hai ye mantap mantap staps begini-begini ini ada soal yang lumayan ceh lenjing berkaitan geometri nah sekarang temen-temen mau enggak ini mau jangan khawatir ini soalnya enggak 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 bikin pusing kok ini cuma kita ngeliat-ngeliat bentuknya aja nih kalau mau tambahin dulu soalnya ya mana nih dimana ini 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 sap nah ini udah kita dapatin soalnya kayak begini sekarang coba deh gimana ini kita nentuin yang ini loh ini loh A per B perbandingan A sama B hanya di sini B nya disini oke udah ya wes tetap setelah kita langsung caps eksekusi dan begini gimana kalau sekarang kita lihat dulu kita kasih nama ini ada sisi S2 titik A ini B sini C sini apa ya namanya ya dalam biarin aja dulu yang ABC ABC ini kan dia sama kaki udah gelas sama kaki nah kemudian disini ada ada sisi atau garis B ini memotong disini tegak lurus gimana sekarang logika pertama kalau si garis B ini tak replika tapi arahnya tak pindah ke stop 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 memotong juga disini stop stop ya kan tentu saja panjangnya juga sama dengan B kan dan disini juga pastu disini kan siku-siku juga kasih nama sisi apa ya elah gitu ya sisi titik kalau udah kayak begini sekarang kita ngeliat disini pastilah sudut ini 15 sudut disini juga pasti 15 kenapa ya karena ini tadi sama sudutnya disini 9 pasti disini juga 90 yang disini juga 15 karena segitiga yang dibangun ini misal kita sebut ini BC disini F akan sebangun dengan BCE maka sudutnya sama 15 terus langkah selanjutnya adalah kita melihat bagaimana kita membandingkan A sama B sisi B ah tarik nafas dulu sekarang kita lihat segitiga lihat ya lihat segitiga B E sama apa yang disini tak kasih F udah ada BEH lah ya BEH segitiga BEH berarti sudutnya disini itu totalnya adalah berapa ini 45 derajat yang disini 90 derajat eh tentu saja yang disini berapa ini pasti 45 45 derajat artinya segitiga BEH itu adalah sama kaki sama kaki ya kan dan sigut eh nah kalau udah begitu berarti kan si takkan berjadis ini kayak begini disini enya disini H disini B si BE ini tadi kan sisinya apa AA sisi B dan disini berarti kalau sama kaki siku-sikunya disini sama kaki disini juga B nah yang disini itu adalah sisi A dah kalau begini jadi kita gampang pakai pitagoras aja bahwa kita sudah tahu kalau ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan A kuadrat berarti B kuadrat tambah B kuadrat A kuadrat atau 2B kuadrat itu sama dengan A kuadrat nah kalau A per B tapi tidak ruas kuadrat kan begini itu sama dengan 2 artinya A per B sama dengan akar 2 lo udah gitu ya wes gitu taps ya hahaha jangan luar rajin-rajin lihat video disini biar otaknya tambah sihat acordas dan berkembang hehehe yes 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 matikan yes 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 yes